jadi orang itu makasih nuhu makasih nuhu api nuhu apa mana? ada orang itu saking tawaduk di tawaduk, di tawaduk, kita tidak rapi gelam-gelam yang jalan bagi nuhu apa? tawaduk dirabiki nuhu rasu gelah gelam, tapi musibah bagi nuhu, nuhu dimantung ini masa depan nuhu hahaha jadi orang itu makasih nuhu makasih nuhu api nuhu apa mana? ayo contohnya yang api nuhu ayo contohnya jadi imam majid disenengi orang kenapa yang berpotensi jadi imam ngerasa kesikut karena saya sering jadi orang lain meratangi imam majid namun makmumnya jadi fadhilah imam jadi gede jadi kitab, iya fadhilah imam gede tapi gede fadhilah tawaduk sholat mojok itu fadhilah tawaduk jadi imam fadhilah tanggung jawab jadi ini sering ditakut imam kenapa kita buat nanti imami ya biasa tapi kalau kita buat nanti kapan-kapan kalau kita nanti jadi imam nanti lah, nanti lah tapi ya tau lah ya karena itu tadi jadi misalnya kita jadi opa contohnya ya mah contohnya misalnya kita duit toko luar kita seneng tapi orang liorifalem buat yang seneng misalnya kita selamat ini gak nabrak itu kan bengkel susah kan orang rumah sakit orang rumah sakit itu nanti pasen sepinggung dan kita ke mana-mana pasen rame lalu itu bariku kaya ini takokku dihutangnya sekadung teko tangan-tangan dari rumah sakit pasen rame waktunya agak orang lorok nah misalnya kita ada dokter pak yai kalau dukaknya laris larisi dokter ngerti ini apa? orang lorok larisi kiai ngerti ini ngerti ini orang goblok kayak itu repot menurut saya makasih itu masawi ya andai kan anda di depan Allah dan anda yakin ngatur nafasi sampeanku Allah yang jamin Allah bergantung jantung paru-paru yang nikmatin Allah terus darani Allah yang ku kuat lihat itu jangan-jangan kita ini lama tidak dekat Allah mergok mengunuh aku orang mu'min tapi itu rapati mu'min mergok darani makhluk kuat lu ke darani makhluk kuat ini kalimat ini takhruju min afwahim kan kalimat yang gak pernah menuju mana-mana ada makhluk kuat 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 ini di takhruju pengeran misalnya Rukin ketemu Allah takhruju saya ingin tahu takhru kuat tahu darani presiden menteri kuat itu alasan apa kuat kuat bisa jawab ini ngarepi Allah bisa kaya jawab gak bisa kan ini kuuluan musibah kuadus kuuluan itu pun minoritas ngomong kuadus kuuluan itu ini minoritas tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas dianggap gak realistis kayak gak roh tata negara lagi malah roh tata akhirat kalau sering dibantah tapi dalam tata negara agus presiden itu orang kuat tapi dalam tata akhirat itu wong kuat ya wong soleh paham ya wong kuat ya wong soleh lu coba sekarang andekan sampai ketemu Allah gak usah nanti di akhirat sekarang pun sampai yakin bahwa nafas anda terserah Allah rezeki anda kehidupan anda semua tergantung Allah kamu akan mensifati yang lain itu daif kan sehingga kita dilatih Allahu Akbar maknanya wabar ya selain Allah itu kecil daif tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik teori orang-orang presiden itu hebat menteri itu hebat panggap itu hebat wah uang itu penting sekali kalau gak ada uang gak bisa hidup jadi sama Nabi Atam ini warga itu ada duit juta ya itu Nabi Atam ada duit di sini Nabi Atam ada duit berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan jadi hati-hati kalau kita ini sering punya kesalahan watakulu biar baikum ngomong menurut dicangkem ngomong tapi gak jelas ngomongnya udah jelas malai salah kumbi apa mulanya kalimatul haq yang namu la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanallah walhamdulillah ini aneh itu gak kalimat haq ya buatan kalimat apa mereka kalimat yang apa takhruju min afwahim apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim ini tambah itu ditambah pintar mulanya dari Hasan sadali ya yualladzina amanu taqwa hawa kunu ma'as sodikin maknanya sodikin ini apa ini aku pengen orang tahu salah itu mesti sahurih purih pun ngelafat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah itu orang ngarah salah malikat sa'langit ya orang nyalah so beneng akhirat yura salah tapi kalau anda niruti bahasa syariat bahasa fakir sering salah meskipun baik salah tapi baik misalnya begini ini saya misalnya beli tegal atau sawah ditanya orang kok tuh bahas sawah gino bos tapi tak waris anakku saya aku wapih pensiun PNS aku pengen nabung 1 miliar jadi aku nak pensiun ini saya bisa makan sambil lihat aku cukup lah anakku 20 tahun ke depan ternyata malikat mati itu tahu betul kalau aku sesok mati kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak sampai malikat-malikat yang nyatat nyawamu enggak kira-kira saja diguyu kan 20 tahun bang sesok mati nah artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran karena khayal karena asumsi misalnya aku anakku sebuah ngalim sebuah ngalim sebuah ngalim ini cara Allah ya bodoh karena kita gak bisa mengendalikan diri sendiri tapi anakku yang mau melibatkan Allah sebuah anakku dirusi Allah putuhku dirusi Allah sebuah akhirat dirusi Allah mesti benar artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah karena berarti Anda tidak iklimat tetangganan sampai orang yang tidak sabiak tidak pelaku karena saya tidak ada debat seperti yang PKI saya bilang bahwa jenisnya gini mesti ngobong itu mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin saya bern楽见 saja tetap tidak, sebetulnya tidak mungkin sebetulnya tidak mungkin 承ucher bisa apa Jangan ini Dewa jadi orang yang orang faham, jadi orang yang faham jika tidak saya maafkan kemampuan Dan ini dia mau berkata ya an-anak juga mengenai faham yang berbaham jadi orang faham juga mengenai Dewa jadi orang yang berbaham Lu mau berkata nggak mengenai video ini saya pikir2 Ya aku juga berkedul, mau berkata tidak paling tidak, anda ini punya hujal saya ini memikirkan tidak, tapi api itu punya akal tidak? enggak ketika dia dahsat bisa meluluh lantakan bangunan di Jakarta api tahu GR gak ini lho gue api bisa bakar lewong geni nedewe gak bangga kok wong PKI wong Komunis udah bangga nyifati geni wong barang jamit kok barang jamit tuh barang mati kok disifatilah ini pentingnya hujah paham sih geni bisa ngobong dengan geni nedewe raro bisa ngobong Taurak untuk ini raduwe napa akal segoi lo marak no kuwe segoi nedewe raro di marak no kuwe Taurak lo kok bu ngelam nanti paham ya lewong kok ngelam barang raduwe akal yang ngelam ya ngatur iku rupanya Allah subhanahu ngomong-ngomong apa-apa ya tapi kadang Islam Dwi jatuh nyebut apa-apa apa-apa yang sopoh ya tapi suwe nah apa-apa dari malah woswe manjirwoswe nah woswe ngoswe orang lagi wengi gobek ke malam skabel terserah pengiran woswe lewoswe nah woswe nah woswe nah woswe pengiran dasem woswe malah ngomong-ngomong Fasek Tauhid terus menikus bayang nah jari khasan sadali konwiri dan la ilahi lewomo kok maknanya wong bener ya wong sing nulis la ilahi lewomo liane ku goro kabupaten goro seperti misalnya sama bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulama nya si atau mursidnya si a pasti negara ini aman kok ini pasti wii orang yang kamu idolakan saja nasibnya rame sedih kok wong sing buidolaknya itu nasibnya jujur-jur setruk ya mati macam-macam wong sing buidolaknya itu bener abu bakar penyakitnya teniki nak dudang dokter ini ku mari mata tobek palmatum jamian kok dokter ya mati pisang sepertahankan kok dokter ya mati pisang mana kita lorara di duwe sentai nyalah langsung mati ku bareng dokter pedoain dokter ya mati kue ya mati pakar ekonominya wajib bangkrut ya bangkrut ya kita orang pakar ekonomi wajib bangkrut malah dunia itu malah biasa ya jadi ngiling-ngiling ya jadi Quran jelas ya ono watakulu nabi afwahikum jadi menjadi kalimat karena kadung diucap nolesan tapi tidak pernah menunjuk makna leseg darah ini kalimat tenan kita ngomong la ilaha illawah mulanya dari mani kalimatu haqqin alia nahya wa alia hanamud wa alia hanupatu insya'allahu ta'ala minal aminin mereka kalimat ini akan wujud abad telabad sebabnya di akhirat ya tetap Allah wujud di dunia ya wujud sebabnya sebabnya ya wujud tapi nak kemuni ruhin ganteng rambutnya keriting setiap bongnen rokok keritingnya hilang kan artinya kalimat ini enggak bisa bertahan kan ono seorang topono yang kami hormati terutama Bapak Presiden Bapak Menteri wabil khusus kia ini kia ini al-mukarrom ini sekalian nanti masuk neraka habis kan status al-mukarrom makanya aku jujur al-mukarrom sekarang dan menurut saya wujud aku ada uang ya ya al-mukarrom sekarang dan menurut saya ya ya sekarang suatu saat kayak gedeh kan enggak sito al-mukarrom ya kan sudah rupet jadi bahasa manusia itu pasti salah dari khasan sadali bahasa manusia itu pasti salah mereka pilih wajah lafat itu salah makanya ini bahasa yang benar yang mubahasanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau aku nyontoknya bolak-balik dengan bab jihad ini bukti dari teori aku benar ada orang-orang mu'min yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur nih Rasulullah ya Rasulullah wah saya ini punya anak punya istri bagaimana saya bisa ngendereknya jihadnya jenengan sampai akhirnya Allah duka terus ayat kul ingka na'aba hukum wa'abena hukum saat terus coba sekarang samian katakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah apalagi ini bahasa punya istri pasti salah saya ini kita tahu kalau ini sehingga wibujum apa Allah berarti sehingga makan wibujum Allah terus umur enam puluh tahun ketemu kue rapaju rabi itu sual hasil ketemu kue terus rabi bareng rabi bok keloni kue niatam yojima pesta sek terus dua anak kue tahu gawe anak orang tahu kan roi ruhin yuk keloni kue enak wes balik waduh seminggu kurungu kabar buju ni mateng bareng lahir di aku anak ini lu seiki kue ngomong kembali Allah terus Allah buat kandani gusti ampun bikin perang sorry kemudian dinding terakhir likewise bisa ngomong anak sehingga benar weh sekiranya benda anak apa bujum atau sahiah yükau layak Alhamdulillah, faham. Apa bahasa bujum ya suatu saat ya salah, itu pegatan, mati. Jadi misalnya saya ikut bujumnya Ruhin misalnya, pegatan, tapi bujumnya mati. Jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa? Tidak. Tidak, itu bujum. Wah, saya tidak ambil bujum-bujum sewayang, jadi bujum. Tidak berapa pegatan. Jadi bujumnya apa? Bujumnya. Tidak cinta dibawa mati, tapi mati tetap bujumnya. Berarti bahasa sebenarnya bujum bujumnya sementara. Tapi bujumnya tersinggung. Kenapa ini? Kenapa ini? Bujumnya, bujumnya. Sementara ini bujumnya. Karena ini selamatnya tidak mungkin, kan? Kalau ini mati. Kalau ini bujumnya bujumnya, itu mati. Kalau itu jenis wataku luna biafwahikum. Jadi itu hebatnya Qur'an. Jadi orang-orang lafat yang memang kawalitas hak ila abadil abad. Ini namun kalimat itu hakkin namun la ila hailallah. Mereka disebut walbaqiyatus soliqat. Walbaqiyat itu pera-pera kalimat yang abadi. As soliqat yang pantes terus. Ini namun yang terkait Allah. Mereka di akhirat, lafat yang terkait Allah. Tidak. Misalnya sampai di dunia sifati presiden yang terhormat, yang terhormat. Bareng orang-orang maksar meriang ke apa. Orang-orang al-mukarroman runtusan ke apa. Tidak betul. Tapi ada Allah. Ya harus. Tetap ratau meriang. Pangeran. Ini dunia ya. Pangeran dan akhirat. Pangeran. Mereka kalimat yang abad itu namun walbaqiyatus soliqat itu kaba ulama walbaqiyatus soliqat itu apa. Subhanallah walhamdu lillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Tapi ada yang terkait manusia. Tidak. Mulanya kita rasa wadid dosa. Dosa lah kayaknya mati ya. Tidak. Mulanya kita rasa wadid dosa namun-namun. Itu sepuluhnya di sepuluh. Pangeran. Tidak di sepuluh lah. Waya mati. Ada bajingan begundala raksa wadid. Waya mati ya. Takobal lawa minam. Takobal ya karim. Mereka rasa khawatir. Partai ini menangin. Waya mati ya. Mati. Waya berat. Tahsa buhum jamiah wa kulu buhum apa. Shat. Ini keliru-keliru ini wangu yang orang iklimat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kalimat Tuhakkin itu namun kalimat Tuhakkin alihah nahya wa alihah namut wa alihah lupatu. Insya'allahu ta'ala minal amin. Jadi ku dururuh. Mereka ini kalimat yang buatan biafwahikum. Memang benar-benar kalimat yang di tingkat keabadian. Abadil. Abad. Paham ya? Mulanya penting ya. Jiwa ilaha illahu penting. Jika jiwanya meremewa yang gua agar tapi rapaham. Wafat nombik merem terus gedeknya nganan. Sip. Pas janggutung kenceng jantung ini ilah. Wah. Haduh. Ulanu nganti kesel untuk ijazah ini. Ya. Sampai anak-anak. Aku itu anak-anak kiai. Sampai anak-anak ijazah. Sampai anak-anak aku. Mbak-mbakku es kiai. Ya ijazah ini ku yoleh. Tapi numpang ilmu ku nikirin. Faham ya? Yang penting ku ilmu. Faham ya? Faham ya? Faham. Anahu la ilaha illallah. Diarani Faham merguna maklum. Ini kata-kata ya. Diarani Faham merguna al-maklum. Al-maklum itu barang yang sudah ada. Jadi misalnya ini wantan watu. Wish wana. Terus barang watu wish wana aku ngomong sama. Hei watu ini ketahui. Berarti watu ambil ilmu disik-intik disik watu. Lah Allah ngerti. Allah wish wujud disik edisi. Cuma orang raroh benroh. Faham anahu la ilaha illallah. Nah abis itu ambil watu. Mbak Rani pangeran. Itu harus diketahui. Mbak Rani sifat pangeran ya. Pangeran. Nah malah ini orang ngomong watu pangeran. Berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya. Enggak ada maknanya. Mbak Rani pangeran. Pangeran. Faham ya. Begitu juga kue darani. Wah. Zaitu tumpuan hidupku. Lung Zedew itu. Barang ini tumpuan. Iduh. Malah jari pangeran ini wong sarap. Barang doif. Darani tumpuan. Iduh. Jadi cara Allah presiden itu. Amerika itu. Orang sekililing kita itu. Lung barang doif. Bagaimana kita tumpuan. Iduh. Lalu aku ingin kalimat itu hakin. Ya khas biaya Allah. Wah ini malu lagi. Bagaimana? Jadi orang ku doro. Tapi nyata ini menurut minoritas. Kulon itu menurut minoritas. Kulon itu sering di luar. Tapi di dunia. Kurib di dunia. Kedah butuh presiden ini. Lu butuh ini Allah. Dikandanya itu jadi bantah. Uang nak ratu hidayat. Ya bener-bener. Mereka masih alasan. Tapi ini udah betong dunia. Butuh presiden. Masih ada dunia. Ya lu butuh Allah. Zaman ini kandungannya. Bukan butuh presiden. Zaman ini kandungannya. Zaman ini rawujut. Itu butuh presiden. Zaman ini rawujut. Itu butuh presiden. Itu biasa. Zaman ini rawujut. Selalu menguang hormat presiden. Menteri, bupati. Ya hormat. Sepantas-pantas. Kumpul orang hormat. Sampai kulon terkenal di Tiki Yayi. Yang Bupati. Begak. Semangat. 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 Semangat kulon kita. Semangat kulon kita. Tapi hormat kulon kita. Biasa. Misalnya. Ya udah. Ada makhluk. Biasa. 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 Bukan karena saya sombeng. Enggak. Bukan secara nyepelekan. Enggak. Emang bagi saya itu makhluk. Ya makhluk. Makhluk itu kalimatu khakinya adalah doif. Makhluk itu kalimatu khakinya adalah doif. Kalau Anda mensifati makhluk itu kawikuat. Berarti wata kuluna biafbaiku. Anda ngomong secara salah. Menjadi kalimat. Karena Anda alafatkan. Tapi kalimat ini tidak punya kualitas. Karena Anda mensifati bareng doif. Buk sifatiku. Paham kan? Jadi. Sampai yang tengah hati. Namu yakin. Allah'u alqawiyul mati. Namu Allah yang. Kuat. Orang kok sok wali gitu. Teman-teman ini. Maksudnya. 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 Paling gak ciri kuat itu kan gak matilah. Faham. Ini. Allah. Dawa. Tawakkal. Alha. Maksudnya. Mati. Faham gitu. Itu ada kalimat. Menjadi kalimat. Karena terlanjur. Dilafatkan. Menjadi kalimat. Tapi kalimat ini. Tidak menunjuk. Makna sama. Sekali. Maksudnya. 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 Bumi kuat. Maksudnya. 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 Bumi wujud. Maksudnya. 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 Ini bumi gimana ya. Sekarang masih wujud. Tapi wujud terus kan gak mungkin. Nanti setelah kiamat kan. Bumi ini dihilangkan kan. Balak balik. Sekarang masih ingin. Namung. Allaha. Walhaq. Wa anna mayadu'u namintuni huwal. Badil. Jadi. Sekarang. Sekarang wujud abadalabad. Namung. Allah subhanahu wa ta'alam. Lainan di latai. Waw kalimatu hakkin. Aleha nahya. Wa alihana namut. Wa alihana nubwansu insyaa. Waw ta'ala. Wa alihana minal. Amin. Inuna namut kalimat ini. Lebih baik. Belum. Wata'alulunna bi-affahikum. Namung. Memang bener-bener kalimat. Yang wujud. Ila ala abadil. Apa? Nah ini ini baik-baiknya akhirat wang gimana. Harusnya ngomong. Yang orang yang rokok. Yang itu suwarga. Yang itu suarga. Sangat yang ngomong namung apa? Da'wahum fiha. Subhanahu fa'ala wa tahiyyatuhum fiha. Wa akhiru da'wahum. Alhamdulillahirrabil alhamin. jadi kita berpengaruh dengan suaranya, kita berpengaruh dengan nifatnya namun ini subhanakallahumma bareng roh dunia, roh akhirat, kita berpengaruh dengan alhamdulillahirrabbil alamiin, tetap pengiran jadi pengiran maknanya alam itu, itu liana Allah jenisnya alam berarti pengiran saat ini, pengirannya bumi, kita berpengaruh dengan suaranya kita berpengaruh dengan liana, itu bisa kita berpengaruh dengan liana, itu sudah dilapak pada zaman dunia loh yang lain, ini faham ya? lafat itu menjadi lava, kita sudah dilapak pada Moving tapi kita berpengaruh dengan kita yang paling meningi seperti bahasa selain itu apa, yang ada di musam tapi bagaimana semua maknanya sudah di singuruh musam nah saya akan yaitu kasih Atau Kanan Yang Membiasa jadi menjadi kalimat karena kita selalu dilapak pada musam tapi tidak punya kualitas apa? mana? ini saya suka pengirannya niru-niru ulama namun Allah tidak ada asma yang saya akhirnya terlatih kita ya sudah saya sudah yakin namun Allah Allah subhanahu wa ta'ala orang juga yang itu lemah orang yang dan dandarani makhluk kabeh kuat itu wiridhan di sana di sini nambah bupati presiden berdinah ragaruan kita menganggap orangku BYAH1 RUBURSINE DWD Bpee paham ya terus kalau semua lewat ngaji ini sampai tidak ingin kalimat uakhinkan kita ngomong kalimat yang ngonong nyifati Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kalau terusakan ya. di dunia yang dalam dunia bihadil qaddafi kelawan khat qaddaf ini khat qaddaf ku nudhuwong diazina di khat walang puluh jilid walakhirati lana hukuman akhirat yaku binarik lana dilibukkan rokok lihaqqillahi ta'ala karana khaki Allah Ta'ala wa'allahu ti'allahu yak'lamu persasab wa'allahu ta'ala intifa'a haing ora'anane fahishah anhum sangking Allah dina'amanu wa'antum khali tesirwa kabe ayuhal usbatuhi kelompok bima klan perkara kultum kang ucap sirwa kabe minal ifki sangking ngomongan dusta la ta'lamuna kurang ngerti sirwa kabe wujudha ing anane fahishah fihim indal ma'al mu'minin walau lafadluwahi umpamu ra'ana tifadulahi allah ta'ala alikum ingatasi sirwa kabe ayuhal usbatuhi kelompok wa rahmatulan umpamu ra'ana rahmati allah ta'ala wa'anauhalan sattuna wa ta'ala yura'ufundat sing akewala sirohi muntur akewala sesami bikum sirwa kabe umpamu ra'ana fadulahi allah ra'ana rahmati allah kabe kelakuan emu salah lana salah mesti ini lah aja lah kumyaktini mensegerakan sapa Allah kumingsirwa kabeh bila ukubat iklan siksa datas ini diulang-ulang ya kabeh fadulahi allah kabeh rahmati allah jadi wong kudu yakin umpamu apek wa yelek apa meneh nak yelek saya disampaikan di toko laris saya disampaikan di toko laris mbohom seneng bojom seneng tapi toko pinggirnya ngenes gara-gara toko laris toko ku gak laris jadi mau balik muncar wong tuamu seneng bojom seneng mau balik lio orang seneng jadi artinya dalam keadaan ku yapek ada korbani paham ya jadi aku menurut soja elek kudus kulau ngintin mulang wah guswak ngalamin korbani rukin di lu ngerunga nolah ya ngerunga nolah ya ngerunga nolah ya ngerunga lho mpamu aku jadi ibu rukin gak ngenes makanya kulau ngulang ratau bangga wong tuamu api ewang uja elek apa meneh elek ada cawedok ayu sangking tawadu e di tawani rukin luk kita rapi gelem-gelem yang jalan bahagiai api tawaduk dirabiki air rasu gelem-gelem tapi musibah bagi mpamu lho dimantungin ini masa depan jadi uang itu makasih nuhu waj masyawi api e waj elek apa meneh elek ayo contohnya yang api e mnuswabik tenan ayo contohnya waj pros jadi imam mejid disenengi wang agaya takoknya yang berpotensi jadi imam ngerasa kesikut makanya kulau sering takok itu yang jangkus jenang wang alim ratau ngimami itu mejid namun makamu makmumnya jadi fadilai imam jadi gue gede jari kitab iya fadilai imam gede tapi gede fadilai tawadu sholat mojo itu fadilai tawadu imam fadilai tanggung jawab kulau sering ditakok imam kenapa kulau buat nanti ngimami iya biasa tapi kulau buat nanti kapan-kapan kulau nanti jadi imam nanti lah tapi ya tau lah ya karena itu tadi misalnya jadi opa contohnya ya mau contohnya misalnya duitoko luaris tapi gue seneng tapi wong liorifalem gue seneng kalau gue selamat tukang bengkel susah kan wong rumah sakit tuban nanti pasien sepinggundang kaya ikon mana kipan bahan pasien rame lalu bariku kaya ini takokku loh dihutangnya sekadung teko tangan-angan rumah sakit pasien rame warti ini agak wong loro tapi misalnya itu ada dokter Pak Iyai kalau dungaknya laris larisi dokter ngerti ini apa wong loro apa larisi kiai ngerti ini wong goblok oke ayo repot manusia itu makasih itu masawi ayo contohnya apa api manusia yang mulai kabe namun fadalya Allah sampai rahmatnya Allah itu dibeli wong kabe aku fadalya Allah mana amalnya menurut seorang joko woi mau api woi misalnya wong sayang anak dimuanya akhirnya anaknya ramean diri idiot tapi nggak orang dimanja anaknya menurutak nganggup barangnya wong nyolong ya repot manja keliru gak manja keliru ngembar loh ya keliru mw jari kikam ngeyak menusah mahasinuhwe masawiyah faqay faalata kunu masawihi masawiyah api ewa elak apa meneh elak nah sing ngapik biya ramelo melak ini tuh namun illaha ill lauwa mau nyakseni di ne wala diina amanu itu wong wong sing darahnya asuhada asyidikun wasuhada wintarob jadi wong bener namun wong setunggal itu bener wong sitok di dunia ramelo melak mau nyakseni rahmati apa jadi misalnya itu di toko laris ya raro laris tau makanya aku dikei rahmat Allah nah toko liyani segera laris kamu rantuk jatah rahmat dikenteni liyani misalnya ibadah sabar wapos pokoknya dikenteni itu itu yakin anak itu ya dikenteni penge penge terus bbm naik dikenteni wong nimbun wong nimbun ya harusnya rohmati Allah kurang nanti mulai temen dikiti di bulan beleni walau lafadluwahi alaikum warah matuh jadi kabeh namung fadluwahi Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat aku nak nuruti api emen usaha itu masya Allah aku dungu misalnya kusti kalau dungu gadah tabloid tabloidnya laris wong ngeruang tuku tabloid berarti jatah 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 anaknya dikurang dikurang ya musibahkan kewong repot-repot pemenang gawi bengkel bareng malah mobil nabrak bareng gawi rumah sakit arap-arap wong lorok ayo saya kira niku damel sengenak-enak woi misalnya sanggar senam ya malah ntarani wong widok engke-engke ayo nonton di gawi torekoh bingung mong-mong bingung ageng yang seneng torekoh bingung-bingung ini mula-mulanya 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 seneng torekoh mampan terus seneng hebat dengan berarti kemampan munggu seneng pengiran mela-mela tereko mula-mela bingung terus mela-mela ngaji mula-mela ngaji itu perlu dicurigai hahaha mokai mursid kiai ulama ini wong-mela bingung kan mursid kiai iya saya mula-mela 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 engga makasih enggak mula-mela tapi Fadulah tembak akhirnya penduduk untuk saya mengandalkan saya, pada saat saya tidak mau meminta kitab saya sehat, saya tidak berharga dan berkata dengan masyarakat Bukan di puswarga, dan kita berpengarang, itu menurut saya sebabnya apa? Itu sebabnya saya ada rata umat siad, saya masih berbicara dengan jendela Jadi saya merasa, saya berpengarang, saya akan menghidupkan kemampuan saya Saya tidak melihat itu Akhirnya di pengarang, saya menghidupkan sebab saya bukan masyarakat yang saya berpengarang Berhubungan kamu berpengarang kemampuan, saya sudah berpengarang kemampuan tahun itu pas nak suarga karena ngamal nak omorir orang pulau tahun berarti suarga nih orang pulau tahun buah itu Gusti Jerry suarga selawasi lawas dia enak sing selawasi lawas rahmatku nak ngamalem mana batas itu walang pulau tangisan deh pun Gusti Kulau saat ini yakin nak kena rahmatinnya gak aku kecewaan rokok woi apa-apa hahaha gak aku kecewaan rokok woi saya mulai-mulai persiapan gitu terus yakin nak kita bisa makan dengan iso mduh suarga umurgo namung rohmati